Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Kepri. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edi Sucipto dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah bersama unsur SKPD Kota Batam dan Masyarakat Kota Batam melepas keberangkatan kapal perang RI Bima Suci 945 di Dermaga Batu Ampar Batam Kepulauan Riau pada Kamis 17 Oktober 2019. Kedatangan KRI tersebut di Batam adalah pelabuhan ke-9 di mana sebelumnya sudah 8 pelabuhan yang sudah disinggahinya. Untuk pelabuhan di Indonesia berikutnya adalah ke Benoa Bali. Setelah dari Bali selanjutnya akan berlayar menuju negara Australia kemudian kembali ke Indonesia yaitu ke Surabaya. 9 negara yang disinggahi adalah Manila, Filipina, Osaka Jepang, Korea Selatan, Shanghai China, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dan setelah melepas KRI di hadapan awak media Gubernur AAL mengatakan bahwa selama sandar di tiap negara para taruna dan taruni mempersembahkan budaya Indonesia. Di era sekarang ini lebih dikenal membangun kepercayaan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Dengan cara diplomasi. Di tempat yang sama dan Lantama 4 juga mengatakan Lantama 4 sebagai satuan pelaksana dan dukungan operasi. Dengan kedatangan KRI Bima Suci mendukung semaksimal mungkin. Baik itu fasilitas sandar, fasilitas logistik, dan kegiatan selama di Batam. Antara lain yang sudah dilaksanakan yaitu kirap kota dan melaksanakan kunjungan kepada pejabat-pejabat pemerintah kota Batam dan pejabat TNI dan Polri.